Haa... 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 Dari akhir Aku mengirim Rinduku Untuk selama ini Dari akhir Aku layarkan Sebuah Cinta hati ini Untuk apa Lagi Aku Di sini Tidak Tidak dapat pula Tidak dapat pula Tidak dapat Tidak dapat pula Patal rupa Nampak orang ke? Ahahahah Korang pulak apa? Ahahahahaha Aku ingat lagi Masa ketika kecil dulu Kau suka kata Asya kan Aku tahu. Gantul. Tapi Ibal. Kalau Tasha dulu kecil-kecil kan montel. Agaknya sekarang montel atau? Aku rasa. Dari kecil dah montel. Sekarang. Makin besar. Lagi montel. Eh jahatlah kau ni. Tapi Ibal. Bila aku balik kampung ni. Aku ingat. Dapatlah jumpa kawan-kawan lama. Susah. Susah pun ni. Empat lima enam tahun sekali. Baru jumpa mereka. Semua kerja luar. Semua kerja luar. Termasuk kau sekali. Kan? Hehehe. Ha. 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 Afi di mana sekarang? Ui, dia hebat sekarang. Hebat! Ha. Orang kata. Syarikat kita ini... Syarikat kita? Dah bengkelab! Muflis! Faham? Ya ke bos? Mana saya tahu. Saya tak tahu apa-apa pun. Kau nak tahu? Tutup pintu! Tutup pintu! Tutup pintu! Tutup pintu! Sudah bersedia, bos. Ada apa, bos? Kenapa kau tak uruskan betul-betul pertunjukan Minggu Setiausaha di Hotel Moibah itu? Hotel itu nak saman kita. Saman! Habis, barang pecah di hotel itu. Segali-gali jahannam. Mangkut kot tandas pun jahannam. Pecah! Ya betul, bos. Bos kena fikir betul-betul gunakan otak bos yang pintar itu. Saya ini pengurus artis, bos. Bukan pengurus tandas. Memang kau pengurus artis. Aku tahu. Dan artis kau lah yang pecahkan. Mangkut tandas itu. Artis saya yang mana satu pula, bos. Artis! Dan aku sebut aku pula mengenai saman. Tak payah tahulah. Sekarang ini macam mana? Hotel dah minta ganti rugi. Ganti rugi banyak kau tahu tak? Macam ini, bos. Kalau pihak hotel itu minta ganti rugi, bos tolak saja gaji saya. Saya tak ada masalah, bos. Demi bos, bos. Kau ini yang bijak. Tolak saja. Ini gaji kau. Dah siap tolak ganti rugi hotel. Ya, tolak ganti rugi saya dapat gaji. Kenapa banyak sangatnya, bos. Bos salah kira ke apa ini? Betul, betul. Ikhlas bagi Advan tiga bulan. Alhamdulillah. Terima kasih, bos. Terima kasih. Esok. Mulai esok. Kau jangan masuk ofis T lagi. Faham? Keluar. Mas. Keluar. Sekarang juga. Mas. Keluar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. 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 Encik lima bulan tak bayar Terima kasih Abang Terima kasih Terima kasih Angkatlah Helo Man Assalamualaikum Apa khabar kau sihat? Alhamdulillah aku sihat Ini aku nak beritahu Mira hari tu Nak jumpa dengan kau Tapi kau tak ada Kau bagaimana? Aku telefon kau ni sebab Aku ada sikit nak bincang dengan kau Macam ni Man Aku sebenarnya ada masalah sikit Kita aku baru je meragam Baru je tadi meragam Jadi aku nak pinjam duit kau Helo? 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 Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Jamil Jamil Aku nak telefon lelaki perempuan pelangkat? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku di sini untuk kamu Yang tak lama pergi Untuk apa aku nanti Kamu untuk kamu Eh Enfi FI Assalamualaikum Waalaikom Waalaikom Assalamualaikum Eh Dek Tak apa Makcik tamau kain-kain semua Makcik sudah banyak kain dekat rumah Kain apanya? Alfi lah Astagfirullahalazim Mak ingatkan Banggela yang jual kain, jual kapet tu Banggela pula Mak ni Yelah kau dengan muka-muka-muka semua Habuk tadi Waktu tu datang sini Ni, kereta mana? Rosak Rosak lagi? Baru aje dua bulan lepas kamu minta duit dengan Mak Nak baiki kereta Rosak juga Dah orang bengkel tu tipu Alfi nak buat macam mana Lain yang rosak, lain yang ditukar je Rosak lagi lah kereta tu Ni, dengan beg-beg besar kamu balik ni Kenapa? Ah, Mak Dulu Mak juga yang suruh Alfi berhenti kerja Alfi berhentilah Eh Mak cakap aja tau Bukannya suruh kamu berhenti betul-betul Lepas tu macam mana penyanyi-penyanyi yang kamu uruskan tu Siapa nak uruskan diorang? Tak nak berandailah diorang, Mak Semua tu dah besar-besar panjang lah Boleh fikir sendiri Bukannya kamu lah Fi Ni dah, lepak naik Boleh angkat tu? Boleh Eh, macam-macam budak ni Masih tersembunyi Haa, makan, makan Tun, cepat makan Selamat tinggal Kau cari je lah kerja lain, Fi Kan banyak lagi kerja kat Kuala Rumpur tu Nanti lah dulu, Mak Mak rasa sekarang ni Alfi nak tenangkan fikiran dulu Elok sangatlah kau berhenti kerja Senang sikit aku Eh, eh, abang Budak berhenti kerja dia pula yang senang, kenapa? Ayam-ayam aku tu semakin bertambah Semakin banyaklah kerja aku Sekejap Apa kena mengena ayam-ayam semakin bertambah dengan Alfi berhenti kerja? Lah Itu pun kau tak faham ke? Hah? Kan ayam-ayam aku makin bertambah Kerja aku semakin banyak Jadi memang tepat Waktu Masa dan ketikanya kau berhenti kerja Tolong aku Pelihara ayam-ayam tu Ayah takkan nak suruh Alfi jaga ayam-ayam kat depan Mak Kenapa? Tak boleh ke? Hah? Jadi kau nak duduk rumah ni Makan minum-makan minum macam ayam? Macam tu? Ayah, orang macam Alfi ni Memang tak boleh nak jadi pentetak ayam Kenapa pula tak boleh? Eh? Kau ingat kau tu hebat sangat ke? Jadi pengurus artis Sudahlah tu, Bang Makan je dah Mudah dah tak nak Tak payah nak paksa Saya bukan paksa, Tun Tapi dia kenalah fikir Kan? Selama ni ayam-ayam tu lah Bagi dia besar Bagi dia makan Sekarang dah sampai masa Dia pula tolong saya Bagi ayam-ayam tu makan Yelah, kata tinggir je Dah makan Kita pula yang makan Bagi dia Tung? Ya? Mana Alfi? Tak bangun lagi ke? Belumlah kot. Awak kejutkan dia. Minta tolong bagi makan ayam itu. Ya? Alah, bang. Biarlah dia berehat. Dia balik sini pun nak berehat, kan? Dan dia nak jaga ayam-ayam abang di reban itu pula. Itulah awak. Telampau manjakan sangat budak itu. Tengok. Orang lain balik daripada Kuala Lumpur. Bawa harta, tahu. Ini anak awak itu tak. Balik selai pinggang saja. Abang tak nampak ke? Semalam kan dia bawa balik beg besar, tahu. Hei, beg besar? Orang balik pada Langkawi pun bawa beg lebih besar daripada itu, tahu. Barang-barang kat rumah dia itu habis dah dilelungnya, bang. Buat apa dia bawa balik barang-barang dia ke sini? Barang-barang kat rumah kita pun dah banyak. Kalau dia lelung barang-barang dia, tentulah dia banyak duit, kan? Tapi semalam, saya dengar. Dia minta duit dengan awak, kan? Yelah, yelah. Nanti saya kejutlah dia, bang. Abang pergi je lah dulu. Nanti saya suruh dia pergi ke reban itu. Nanti saya suruh saya datang sini, tolong ayah. Hah? Eh, kau nak tolong aku bagi makan ayam-ayam ini? Kau pakai macam ini? Kenapa dengan baju saya? Sini, sini. Sini, sini. Kau ingat? Ayam-ayam aku itu macam artis-artis yang kau jaga itu ke? Eh, itu binatang itu, bukan orang. Ini je baju paling buruk. Yang lain itu semua cantik. Terpulang pada engkau lah. Tapi kalau baju kau kotor nanti, kau jangan salahkan aku. Kalau kotor boleh basuh. Sukati engkau lah. Ini ayah nak suruh Elfie buat apa ini? Nak bagi makan ayam ke apa ini? Engkau pergi bawah reban ayam itu, kau kaut semua teh ayam itu, kau masukkan dalam guni, kejap lagi ada orang datang nak ambil beli. Ayam? Tak boleh haggap. Tak boleh haggap. Tak boleh haggap. Tak boleh haggap. Mungkin kena hati digenggar. Tak boleh haggap. 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 Aku bukan berhenti kerja. Aku tukar kerja baru. Sementara itu aku rehat. Kau sekarang tengah buat apa? Cuti? Eh taklah. Aku mana cuti. Aku sekarang kerja. Sekarang ini, aku jadi toki ikan yang berjaya kat kampung ini. Tak okey kan? Tak okey kan? Aku nak minum tak? Kalau tidak, aku suruh mak aku buat kan? Eh takpe Raffi. Aku dah minum dengan kedai mamat ni. Eh aku nak dengar cerita. Cikgu Ramli dah pencin. Haa, dia dah lupa balik kat kampung ni, babe. Kalau Cikgu Ramli pencin, apa kena-mengena dengan aku? Ish kau ni. Kalau Cikgu Ramli dah duduk sini, Haa, Tasha masih duduk sini. Kau lupa kat Tasha ke? Saya nak bagi. Awal nak bagi apa? Aku tak ada apa-apa nak bagi kat kau. Nah. Ini saja yang aku ada. Eh, Nifi. Eh, Nifi. Rantai kunci yang Tasha bagi kat kau tu. Ada lagi tak? Haa? Ada sebab aku kat Reban. Kat Reban? Apalah kau ni. Orang sobat kenang-kenangan. Ni kau simpan kat Reban. Nah, tempat itu je yang paling layak. Kau kenapa marah sangat dengan Tasha tu, haa? Bukan marah. Haa? Menyampah. Eh, orang gemuk macam tu. Udah lah gemuk berdaki. Eh, memang tak ada dalam dairi hidup Alfie lah. Masih goreng, ya? Sedap. Baju dengan seluar ni sekarang, suruh Adi pakai. Kalau dia nak pergi ke keraban ayam nanti, ya? Baju tu? Abang nak suruh dia pakai? Mana kemaunya, bang? Kan saiz Abang dengan saiz dia lain. Suruh saja dia pakai baju tu, Mon. Sekarang kalau dia pakai cantik-cantik, takut ayam-ayam tu semua sakit mata. Suka hati dia lah, bang. Nak pakai baju apa pun. Asalkan dia buat kerja? Masalahnya, Mon. Kalau dia pakai cantik, dia tak hati ke nak buat kerja lah. Itu tak kena, ini tak kena, ini tak kena. Itu tak kena. Takut baju dia tu kotor. Yelah, yelah. Nanti saya suruh dia pakai baju tu, ya? Makan. Budak ni memang degil. Aku suruh pakai baju bu. Pakai baju baru juga. Tak pelagak, Mon. Apa, ya? Alfi nak kena buat apa hari ni? Eh, takkan hari-hari aku tak beritahu? Yelah, Ayah kena beritahu lah Alfi. Kalau tidak, mana lah Alfi tahu. Kau tunggu sekejap, ya? Nak, 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 nak. Ah, ada air. Ambil. Ayah. Ni, buat kerja ni. Pergi. Badan kumpul kau. Buat kerja tu. Pergi. Cinta yang panas Tak mudah Akan celerang Mungkin ada yang tak bisa lena Mungkin kena hati digenggar Assalamualaikum, Kak Tun. Waalaikumsalam. Siapa ni? Takkan tak kena lagi. Saya, Encik Gulamli. Ya Allah, Encik Gulamli rupanya. Maaflah, akak tak perasan. Dah gemuk dengan perut pun dah poncik dulu. Kuruh-kuruh kering je. Yelah, Kak Tun. Dah tua-tua ni. Badan naiklah sikit. Kak Tun, apa khabar? Macam inilah, Encik Gul. Lihat, Alhamdulillah. Encik Gul pun dah lama tak balik kampung, kan? Ada juga saya balik tengok rumah kampung tu. Tapi taklah lama sangat, Kak Tun. Itu tak sempat nak nampung kampung tu. Ni Encik Gul mengajar kat mana sekarang? Saya dah pencin sekarang. Itu saya bersadar ingat nak balik terus kat kampung ni. Alhamdulillah. Eloklah tu Encik Gul. Kita ni dah berantau lama kan? Baliklah ke kampung pula. Sebenarnya saya datang ni dah ajak sikit, Kak Tun. Nak beli ayam 10 ekor. Encik Gul. Encik Gul nak buat kenduri ke? Adalah nak buat kenduri sikit, Kak Tun. Saya cadangkan rumah saya kat kampung tu. Saya nak jadikan homestay. Inap desa. Elok sangatlah tu Encik Gul. Lagipun kampung ni tak pernah ada projek inap desa macam tu. Yalah. Kurang-kurangnya boleh juga menambah sedikit pendapatan. Takkan nak harap duit pencin je. Yalah. Bila Encik Gul nak ayam-ayam tu? Kalau boleh besok, Kak Tun. Dah siap proses dah. Yalah, yalah. Nanti Kak Tun cakap dengan Abang Mit, ya? Kalau begitu saya balik dulu, Kak Tun. Yalah. Terima kasih, ya? Sama. Jangan lupa pergi salam dengan Zenak. InsyaAllah, insyaAllah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mana pula pergi budak ni? Tadi dia ada dekat Abang Ayam ni. Eh, rambut kau ni macam balong ayam, kau tahu? Kau jangan nak sembunyi dengan akulah. Kau buat apa kat sini? Ya. Orang tadi tu mana? Orang mana? Alayah sembah dengan ayah tadi tu. Dah balik dah. Oh, kau malu dengan orang tadi lah, ya? Eh, tak ada apa. Kau malu sebab kau takut orang tahu kau ni menternak ayam. Ya? Tak. Eh, kau jangan nak tipu akulah. Aku ni dah lama hidup tahu. Engkau ni kan, perkara yang tak patut malu, kau malu. Perkara yang nak kena malu, kau main terejah je. Apalah engkau ni. Dah! Eh, sebelum aku lupa, kejap lagi kau hantar ayam dekat warung Pak Mat. Ayam yang dah siap tu. Eh, tak payah, ayah. Eh, tak payahlah. Ayah lah pergi hantar. Sekarang orang kampung tengok Alfie hantar ayam, malu, Alfie. Kau nak malu apa? Aku bukannya suruh kau curi ayam. Aku suruh kau hantar ayam. Memanglah, ayah. Tapi ayah tak faham sekarang ni. Orang kampung semua tahu Alfie ni jadi pengurus asis dekat Kuala Lumpur tu. Nanti kalau diorang tengok Alfie hantar ayam macam ni. Kau ingat orang kampung nak heran kau? Nak heran dengan kerja kau dulu? Diorang tak peduli lah. Dah, cepat. Aku nak semayang jurur. Kau terlambat pula. Hmm, iyalah. Alfie tukar baju je. Tak payah. Aku tukar baju. Aku pakai je baju ini. Pakai semua ni. Enok ni. Hah? Eh, leluk. Tak yang lain. Alfie lain. Pembantu pemasaran. Hah? Pegawai pemasaran pendidikan. Di luar untuk mendapat RM3000 hingga RM5000 sebulan. Batu pahat Yong Ping. Abbie? Hah? Mak kau mana? Ada kot kat dapur tu Kau dah makan belum? Dah Ya, ya, ya Apa dia? Ayah lain kali tak payahlah suruh Alfi hantar Iam lah Biar Alfi duduk ke ban je, ya? Inilah kali pertama aku dengar pekerja aku Kenakan syarat pada majikan tau Tapi upang kau nak juga, kan? Ya, kau ni Dah solat ke belum? Apa? Cepat, kau terlepas pula waktu Ya Esok Pergi hantar Ayah untuk dekat kebun Pak Abu Dia nak buat baju Apa raya ni Kita tengah makan ni Bincang sekejap ayam nak Kepat kebun, Kak Afi Alah Kembang tegak Aku suruh kau hantar teak ayam Bukan makan teak ayam Memanglah, Bang Tapi apalah salahnya kita bincangkan pasal benda tu Lepas makan nanti Aku takut aku lupa Mula dulu Ayah suruh Makin jaga reban je Bagi makan ayam pun semua Sekarang ni melarat pula Nak kena hantar teak ayam Tengah lah macam tu, ya Malu lah Alfi Malu Jadi kau pandang hina lah Kejap tonton tak ayam tu, ya Maknanya Hina lah kerja aku sama ni, ya Ya, ya Bang Lengah saya ni dengar tadi budak ni cakap Dia bukan cakap hina Tapi dia malu Abang bukan tak tahu Budak muda zaman sekarang ni Eh, Tun Aku pun pernah muda juga Betul, tak ada pun aku malu Aku bila salah ni Abang je yang hantar benda tu Esok aku tak boleh Aku kena hantar ayam Dekat rumah cikgu Rambi tu Ayam tu sukar lah Afli yang hantar Tak nak lah, Mak Biar lah Afi jaga reban ayam tu Kau ni kan Itu tak boleh Ini tak boleh Itu tak boleh Ini tak boleh Susahlah kau ni Kamu satu lah Tolong je lah Ayah kamu tu Bukan susah sangat pun Ya Maknanya Assalamualaikum 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 Ini ayam-ayam yang Ayah aku pesan ni Ayah-ayam Ayah-ayam Oh Tasha Aku dengar tak apa yang aku cakap Ini ayam-ayam yang ayah kau pesan Cepatlah Aku tak ada masa Nak layan kau ni Bagai bidadari Turun untuk menyinggahi Hati Seorang lelaki Bagai sang puteri Datang untuk menemani Aku di sudut ini Jalur sang pelangi Indah berwarna-warni Menghiasi Dan terindah di bumi Di bumi Terik sang mentari Sinari dunia ini Menyuluhi Assalamualaikum Fih Oh Fih Assalamualaikum Fih Hai layam Saya gak sungkuh Saya gak sungkuh Saya gak sungkuh Saya gak sungkuh Fih Fih Terima kasih. Tak, Nefi. Kau ada mana ni? Rumah Encik Guru Ramli hantar ayam. Rumah Encik Guru Ramli hantar ayam? Kau jumpa Tasha tak? Aku bagi air ayam tu dengan dia lah. Kenapa? Apa? Untunglah kau jumpa Tasha. Tasha makan cantik kan? Cantik? Aku rasa kau patut guna mata akulah. Kau yang patut makan mata aku. Kau turabun. Tak sasar mati ikan kau ni. Ilih, ikan kau turabun ayam? Apa dia? Rabun ayam? Suka lah. Iqbal, Iqbal, Iqbal. Kau ni memang tak ada cita rasa langsung lah. Perempuan gemuk macam tu pun kau suka cantik. Apa-apalah engkau, Nefi. Kau memang rabun ayam lah. Kediatan nama dia. Weh, seperti orang yang orang. Bagai bidadari, turun untuk menyinggahi hati, seorang laki. Oh ni, saya pada tadi dengar pot-pet. Pot-pet apa yang awak bebel ni? Encik Tasya. Tak ada apa-apa lah, Encik Tasya. Alah, dari tadi tau, saya dengar. Awak cakap pasal apa? Siapa nama dia lah. Pasal ayam lah. Apa tu? Tak ada apa-apa lah, Encik Tasya. Saya nak habak pun segan. Awak tak payahlah nak segan dengan saya. Cipitalah. Ni, Encik Tasya. Segak sungguh. Segak? Ayam ni segak? Ish, Encik Tasya ni. Bukan ayam. Ya, saya ingatkan ayam. Habis tu? Tu, Mamat nak main hantar ayam tak, Sak ni. Mamat ni hantar ayam? Hmm. Eh, awak kenal tak siapa dia? Oh, saya tak kenal Encik Tasya. Ni baru pertama kali saya jumpa dia. Alah, kenapa awak tak tanya siapa nama dia? Haa, hat tu. Hat tu yang saya menyusai sangat dia dah ni. Saya tak ada anak tanya nama. Terupa. Alah. Tapi sungguh, Encik Tasya weh. Haa. Segak ni, ya Allah. Ni, macam pelakon sinetron tu. Ampun, ampun. Awak ni kan, kalau boleh semua lelaki awak cakap segak tau. Tapi hat ni dok, Encik Tasya weh. Cuba Encik Tasya dengar jantung saya ni. Cuba dengar. Haa. Ni, dub dak, dub dak. Derah ni, derah ni. Haa, dengar. Dengar tu. Kalau macam tu, memanglah ni. Saya tahu. Ni lah tanda dia. Dia tu memang jodoh saya. Awak tahu tak? Awak ni kan, kalau mamak yang hantar roti tu pun, awak cakap tu jodoh awak tau. Mileng, Encik Tasya. Hat ni saya tahu. Hat ni lah yang sebenak-benaknya jodoh saya. Haa. Yang hati ayam tu. Jalur sang pelangi Indah berwarna-wani Menghiasi Si, Si, Si. Ya, Mak. Tu, Mak dan Ayah Tasya datang. Mak bagi tahu je dorang, Afi, sakit ke kan? Dekat tidur ni. Dah tu. Tak baik macam tu. Aduh, Mak. Dekat tidur ni. Yelah, yelah. Mana kereta tadi? Puuuuh. Poh syekah dia lah. Haa, Pak Amit. Ni duit ayam 10 ekor Dengan duit tambahan ni yang saya minta 20 ekor lagi tu. Cikgu ni Buat susah-susah je. Malam-malam pula hantar duit. Esok-esok siang pun boleh, Cikgu. Tak apalah, Pak Amit. Tapi jangan lupa, sekeluarga datang ke nua esok. Kalau besok, saya minta maaflah, Cikgu. Saya tak dapat. Sebab besok, anak buah saya tu bertunang. Saya pula dilantik sebagai ketua rembongan. Taklah, kalau macam tu, kat Tom tak dapat datanglah. Nampak gayanya begitulah, anak. Tapi tak payahlah nak wisau. Nanti, akak suruh Alfie wakilkan kami, ya? Tak kisahlah siapa pun. Janji ada wakilnya. Alfie kat mana sekarang? Dah lama setiap jumpa dengan dia. Ada kat dalam pun tadi, haa. Tapi dia kata tak sihat. Eh, awak ni. Siang tadi bukan mana sihat lagi dia? Nak jemputlah minum. Ayah bujang ni, haa. Ya, sila, jemput. Alfie tu kerja apakah? Hari tu dia kerja. Lepas tu dia berhenti. Apa kata dia nak tolong ayah ni, haa. Jaga ayah-ayah kat geban belakang tu. Baguslah tu. Nak dia tolong bapak dia. Bukan macam budak-budak sekarang ni. Asyik nak kerja dalam pejabat, dia ada ikan. Gaji tak seberapa pun. Pakai je elok. Betul tu. Minumlah minum minum. Ayah, jemput. Sila. Jemput minum. Eh, kosong je ya. Bagai bidadari Turun untuk menyinggahi Hati Seorang lelaki Bagai sang puteri Datang untuk menemani Aku Di sudut ini Jalur sang pelangi Indah berwarna-wangu Menghiasi Haa, awak nak ke mana? Saya nak pergi keluar, Encik Tasya. Nak pergi angkat pinggan kotong. Eh, tak payah, tak payah. Ini saya dah bawa ada pinggan kat sini. Awak cuma perlu cuci je pinggan-pinggan ni semua kat sini, okey? Alah, Encik Tasya. Tak apalah. Biarlah saya buat. Encik Tasya rehat sudahlah. Ini setakat nak angkat pinggan-pinggan ni Saya pun boleh buat. Sekarang ni, awak cuma basuh je pinggan kat sini. Walaupun, Ni, dengan bulu mata awak Dengan rambut kupuk-kupuk awak ni. Okey, sekarang ni saya nak pinggan-pinggan dah bersih. Cepat, cepat. Yang ni. Okey. Yang ni, Jun? Yang ni. Okey, nanti kalau dah cuci, nanti bagi tahu saya. Baik, Encik Tasya. Ha, nak pergi mana pula ni? Saya nak ke depan pun. Nak tengok kupuk-kut ada yang kurang. Ha, tak ada apa yang kurang. Sekarang ni, cawan mana cawan? Cawan yang tak cukup. Cawan. Ha, buat sini. Tak payah nak pergi ke depan. Tu, kiri basuh lagi. Nampak, bukan pakai rumah tu je. Buat kerja lembab. Cepat. 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 Tak ada apa-apalah. Tak ada apa-apalah. Tak ada apa-apalah. Ha, alah aku tahulah kau jangan nak tipu aku. Aku tahu sebenarnya kau tengah tunggu si Alfie kan? Mana ada lah aku pergi tengok lauk-lauk tu cukup ke tak? Yang kau tu, dah lama dah sampai? Dah lama dah. Aku tak perasan kau sampai. Yang kita perasan kau sampai. Memang aku tak perasan sebab kau tu, mata kau tengok benda lain. Tapi hati kau terfikir je benda lain, kan? Dengar. Kau selalu tak jumpa dengan Alfie? Ha, selalu? Macam mana dia sekarang? Macam tu? Macam tu? Maksud kau? Macam tu, macam tu? Macam bila kau tengok muka dia kan, kau rasa tiba-tiba macam menyampa. Sebab dia tak kabur, sombong, bongkak semualah. Dina, tak baik tau kau cakap dia macam tu. Mungkin sekarang ni dia dah berubah. Dia dah tak macam dulu lagi. Apa? Kau cakap. Kau cakap sebenarnya lagi, aku sekejap. Kasa nak tergelar, gelip buat aku. Berubah. Tak ada maknanya orang macam tu nak berubah. Kalau dia daripada dulu macam tu, memang sampai sekarang lah. Sebab dia bila pun macam tu juga, kau tahu? Sebenarnya, aku ni, aku teringin sangat-sangat nak jumpa dengan Alfie. Kau tahu tak, sejak aku tinggalkan kampung ni, memang aku dah tak pernah jumpa dia lagi. Jadi, bila aku dah balik ni, memang aku teringin sangat-sangat nak jumpa dengan dia. Kau teringin? Sebenarnya, aku pun nak cakap dengan kau lah kan. Aku pun teringin sangat-sangat dalam hati aku ni lah. Aku teringin nak tengok kau balas dendam dengan mamat tu. Dina, aku rasa memang tak perlu berdendam ni. Benda tu pun dah lama dah lepas, Dina. Kita pun masa tu masih kecil lagi. Tak lalu, masing-masing dah besar kan? Memanglah benda tu pun dia dah lama, Tasha. Itu memang masalahnya, dulu dia asyik kutuk kau. Dia kata kau gemak, kau gempal, perut kau berlemak, berlapis lapis, macam kuih lapis. Kejap ni macam tayar Michelin dia cakap dengan kau. Kau tak ingatkah? Aku ingat, Dina. Semua tu aku ingat. Tapi sekarang ni, aku memang teringin sangat-sangat nak jumpa dengan Alfie. Teringin sangat-sangat, Dina. Lepas ni, satu kisah baru akan muncul. Yang mana Alfie, dia akan tergila-gila dengan kau. Sebab apa kan? Dulu dia ingat kau gemuk, kau hodoh. Sekarang ni, dia nampak kau dah cantik, dah lentik, dah montok badan kau macam ni. Mesti dia gila dengan kau, mesti dia syok dengan kau. Lepas tu, dia teruja. Kau buat dia jatuh cinta dengan kau. Lepas tu, kau biar dia makan hati. Dina, kau lupa cakap. Amboi, ini dah makan kau belum ni? Tak nak makan lah maksudnya. Nak jadi kurus macam Tasha. Tak nak. Ini dah cukup kurus dah. Tak nak kurus sangat. Tasha kata nak ambil kongkong, kongkong apa? Misalkan lagi, Mak. Tasha tak puas lagi nak borak dengan Dina ni. Yalah, tapi jangan balik lewat sangat. Nanti dah malam sampai sana susah pula. Mak jangan risau. Lepas ni, lepas borak dengan Dina, Tasha masuk dalam kemas-kemas terus balik ke air. Dah, Dina makan. Seseimbang je. Okey, Mak. Si, Pak. Tsasi. Puuuuh. Ruus. Huuhu huuhu. Sairi. Puuu. Tunggu. Pergi lagi. Dah pergi? Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, Afir. Kamu ni dah pergi ke? Atau dah balik? Atau kamu tak nak pergi? Belum pergi lagi pun. Astaghfirullahaladzim. Bertuah punya budak. Kenapa kamu tak pergi lagi rumah Cikgu Ramli tu? Ayah, relaks lah, Ayah. Tak ada apa pun nak dikejarkan. Ayah. Dah, dah, dah. Pergi sekarang. Ni dah nak petang dah ni. Sekarang majlis dah habis. Barulah kau nak muncul. Nah, cepat. Elah, elah. Kita pergilah ni. Baju, baju. Butang. Ya. Tunggu. Tunggu. Umm. Tunggu. Let'ekaraman 할게요. King Joe. Kenapa. Sub indo by broth3rmax 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 Ni kali awak seridik dah dulu. Jangan awak nak tuduh saya macam ni je. Itu je yang awak nak beritahu saya? Tak. Bukan itu je. Maksudnya memang ada lagi benda yang saya nak bagi tuan dengan awak tapi... Tak apalah. Awak cakap je lah. Apa? Saya... Sebenarnya... Suka kat awak. Tapi saya takut awak takkan jumpa saya lagi Tasha. Kalau awak tak jumpa saya lagi pun tak apa. Saya faham. Awak sekarang pun bos dekat Hotel 5 Bintang kan? Saya cuma peti tak ayam. Saya memang tak sepadan dengan awak. Saya tak pernah pun nak mebezakan. Siapa awak juga siapa saya. Tapi awak ingat tak? Apa yang awak dah buat pada saya? Dulu, awak pernah tolak kesabatan saya. Awak hila keikhlasan saya. Apa yang saya bagi kepada awak, langsung awak tak hargai. Seolah-olah yang saya ni, tak ada nilai langsung kat mata awak. Dan hari ini awak datang kat saya. Awak beritahu yang awak suka kat saya. Apa yang akan awak rasa? Saya tahu saya silap, Tasha. Dan saya minta maaf sangat-sangat dengan awak. Tapi saya ni memang bodoh. Keikhlasan hati saya ni dah membutakan hati saya, Alfie. Walaupun dah macam-macam awak buat pada saya. Saya masih tak ingatkan awak. Jadi sekarang ni awak, awak pasti nak berkawan dengan saya lagi. Dan kalau awak nak tahu tempat ni, sebenarnya tempat buat berpacaran. Haa. Mengasangkan dalam gua tapi kita sepulit. Haa. Kenapa ni? Ya, kenapa ni? Haa. 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 Gaat. Ya. Haa. Haa. Ya. Ya.